Anda masih menyaksikan reportase Jawa Timur, kasus kopi Sianida dengan terdakwa Jessica Kumolowongso ternyata menginspirasi warga Surabaya untuk membuat kopi kemasan. Lewat kreatifitasnya, Safri membuat kopi merk Jessica lengkap dengan fotonya. Pemberitaan Jessica Kumolowongso dengan racun Sianidanya ternyata tidak hanya menyita layar kaca, tapi juga menginspirasi Safri Haris, warga Surabaya untuk membuat kopi kemasan. Lewat kreatifitasnya, Safri menciptakan kopi dengan merk Jessica lengkap dengan fotonya. Ide memproduksi kopi Jessica ini berawal dari keprihatinan terhadap kasus tersebut. Ia pun memanfaatkan momen tersebut untuk mencari keuntungan. Pertama, terinspirasi dari kasus Jessica yang unik, guru dan guru selesai, untuk juga selanjutnya berjalan pribadi dan siap buatan berlambahan kemasukan. Meski bermodal nekat, kopi Jessica buatannya bisa diterima para penikmat kopi. Bahkan beberapa hari terakhir, kopi Jessica laris manis dipesan dan bisa laku 3 hingga 4 rusin. Saat ini, Safri hanya memproduksi kopi Jessica kemasan besar 150 gram dengan harga 15 ribu rupiah. Safri sadar produk buatannya ini beresiko, namun ia siap menghadapi tuntutan jika suatu saat ada yang mengugat produk kopi kemasannya tersebut. Muhammad Januarko Marudin, Surabaya. Muhammad Januarko Marudin, Surabaya.